Universitas Profesor Dr. Hazirin Bengkulu adalah sebuah universitas swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Semarak Bengkulu. Sebuah yayasan yang didirikan oleh para pasirah, kepala marga dalam wilayah krecidenan Bengkulu pada masa pemerintahan India Belanda tahun 1928. Sejak dihapusnya sistem pemerintahan marga berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, kedudukan para pasirah, kepala marga sebagai pendiri Yayasan Semarak Bengkulu digantikan oleh Ex-Oficio, Kemenur Provinsi Bengkulu, serta para bupati dan wali kota pemerintahan daerah tingkat 2 dalam lingkungan Provinsi Bengkulu. Unihas diresmikan pada tanggal 20 Mei 1984 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No. 1 Tahun 1984 ter tanggal 16 April 1984. Unihas mendapat tugas untuk melanjutkan tugas-tugas ke Universitas Semarak Bengkulu yang telah ditutup melalui proses passing out sebagai syarat berdirinya Universitas Bengkulu. Pada waktu berdirinya tahun 1984, Unihas menyelenggarakan program studi jenjang pendidikan sarjana pada 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hingga tahun 2018, Universitas Prof. Dr. Hazairin telah memiliki 6 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Ekonomi, Fisip, Epkip, Pertanian, dan Fakultas Teknik, dengan 12 program studi serata 1, serta 2 program pasca sarjana. Universitas Prof. Dr. Hazairin saat ini dipimpin Yul Piperius yang resmi dilantik menjadi rektor pada bulan Juni tahun 2016. Yul Piperius sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat yang melanjutkan tugas kepemimpinan rektor sebelumnya Prof. Zahnur Din yang telah berakhir masa jabatannya. Selain membangun sarana dan parasarana perkuliahan sesuai dengan visi Unihas, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, rektor Unihas juga terus meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Unihas. Sesuai dengan salah satu misinya, mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga dalam dan luar negeri, serta memperkuat kompetisi dan kemampuan kewirausahaan lulusan, dalam rangka memperingati HUD ke-51 ASEAN, pusat studi ASEAN PISIP Unihas, menggelar berbagai kegiatan, yakni simulasi sidang ASEAN, lomba pidato berbahasa Inggris, serta puncak acara digelar seminar nasional dan workshop. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Unihas dengan kementerian luar negeri serta pihak terkait lainnya. Yul Piperius tercatat pernah menjabat sebagai dekan termuda di Unihas, yakni berumur 30 tahun, dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, sehingga dapat diterima sebuah kalangan, meski baru menjabat lebih dari 2 tahun sebagai rektor Unihas. Pak Rektor ini punya pengalaman yang cukup bagus ketika dia masih jadi mahasiswa, jadi kalau dia memimpin itu sudah punya pengalaman yang cukup luas, sehingga kalau saya melihat itu punya modal, dia adalah orang yang visioner, sehingga dengan visioner itu dia punya aksesibilitas yang cukup bagus, silaturahmi kemana-mana, itu yang mungkin bagi saya itu sesuatu yang baru untuk memimpin di Unihas ini. Pak Rektor Yul Piperius ini, Alhamdulillah Unihas berkembang dengan pesat, karena kita tahu bahwa yang pertama indikasinya adalah pembangunan gedung secara fisik, itu Alhamdulillah masing-fasing fakultas sudah mempunyai gedung tersendiri, juga fasilitas-fasilitas pendukung untuk kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu dari fasilitas, kemudian dari segi dosen, itu juga banyak dosen yang mengembangkan sumber daya manusianya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, yaitu keserata tiga. Banyak yang saya rasakan dari beberapa kepimpinan yang telah dilalui Unihas, dan memang bahwa perbedaan-perbedaan itu ada fase masing-masing kepimpinan. Nah pada saat Rektor sekarang ini memang cocok untuk masa yang akan datang, artinya bahwa setiap masa itu perlu kepimpinan yang memang cocok sesuai dengan kondisinya. Nah oleh sebab itu, ya Rektor sekarang ini bahwa yang menjadi titik sentral dalam hal pembangunan dunia adalah di teknologi informasi. Bahwa semua yang ada di perlakuan administratif maupun sistem yang akan dikenakan adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi, perkuliahan, kemudian biaya pendidikan, kemudian akademik, semua itu berbasis teknologi informasi. Tujuan saya memasuki Unihas adalah karena fasilitasnya lebih baik dan banyak sekali mahasiswa yang telah berhasil dari universitas ini. Selain sarana dan parasarana untuk menunjang proses pendidikan, Unihas menawarkan berbagai macam biasiswa kepada mahasiswa seperti biasiswa Yayasan Semarang Bengkulu, Bidik Bisi, PPA, Bikti, Bank Bengkulu, dan Kopertis. Diharapkan biasiswa ini menjadi penyemangat dan sangat membantu bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hazairin.